selamat menikmati ini dimulai di awal tahun 2020 banyak sekali ada beberapa gelombang ya terkait dengan informasi ini tentu arus utamanya mengatakan ya mungkin bagi sebagian sudah membosankan ya bahwa ini sebabkan oleh virus namanya coronavirus SARS-CoV-2 ya berarti kalau 2 berarti ada SARS-CoV-1 gitu kan nah ini menarik kalau yang pertama kita kenal namanya Dr. Andrew Kaufman dan Andrew Kaufman ini mengatakan bahwa COVID-19 itu sebetulnya gak jelas karena apa yang diklaim virus sebetulnya hanya exosome jadi bukan sesuatu yang apa namanya yang perlu dikhawatirkan yang namanya exosome juga sebetulnya banyak ditemukan dalam tubuh dalam sel manusia nah karena tapi teori exosome ini sudah kita tunjukkan tidak benar bahwa virus ini memang ada dan bahkan orang sudah bisa membuat virus artifisialnya SARS-CoV-2 artifisial berdasarkan materi genetik nah ini menunjukkan bahwa ini memang real nah yang kedua gelombang yang kedua adalah yang mengatakan bahwa ini adalah buatan manusia nah siapa yang bikin Li Yan Meng ya ilmuwan China dan sebetulnya dia juga ilmuwan serius ya sayangnya dia terlibat politik sehingga semua data-data sains susulnya putar balik nah yang ketiga ini menarik ya aliansi dokter termasuk ini ada namanya Dr. Muhammad Adil dia memang dokter bedah ya di Inggris dan dia melihat dan mengatakan bahwa infektivitas ini tidak sebahaya yang di kabarkan media jadi ini berbeda jadi kalau yang pertama Andrew Kuhman itu menolak bahwa ini adalah COVID-19 ya bahkan mengandalkan aksosom gelombang yang kedua seperti Li Yan Meng mengatakan bahwa ini memang ada tapi buatan manusia dan ini sudah kita tunjukkan di video saya sebelumnya bahwa ini juga tidak benar mampu manusia tidak sebagus itu ya karena ternyata dari modeling justru menunjukkan harusnya virus kastroskop 2 ini lemah ya mengikatnya tapi justru sangat kuat nah gelombang ketiga ini menarik gelombang ketiga ini sebetulnya mengakui betul COVID-19 itu ada tetapi tidak separah yang tanda kutip nih media katakan nah seperti misalnya Dr. Clark dari Belanda mengatakan sekali lagi tidak seburuk yang diberitakan media dan dia mengklaim punya banyak kontak dengan banyak dokter di Belanda nah sekarang kita harus melihat ya apakah betul ini yang dikatakan mereka mengatakan ada tes COVID-19 ini tidak akurat bahkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya nah jadi kalau kita lihat dari website itu setelah saya lihat memang mereka menyitir beberapa jurnal beberapa jurnal artikel tetapi nampaknya mereka mengeluarkan konteks jadi memang betul ada kejadian yang namanya tes itu false positive atau positif palsu akan tetapi kalau kita lihat dari jurnal tersebut positif palsunya itu antara 0,8 sampai 4% dan jurnal yang sama mengatakan yang dikhawatirkan itu sebetulnya adalah negatif palsu itu sampai 30% jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita mengacu kepada tes RT-PCR memang RT-PCR ini tidak tidak sempurna dan yang lebih menariknya lagi kenapa PCR tes ini sekarang menjadi penting yaitu untuk pengendalian wabah ini kita harus melakukan apa yang disebut dengan melihat apakah orang ini betul COVID-19 atau bukan dan yang kedua kita harus melakukan apa yang disebut dengan kontak telusur jadi kalau kita ingat 3T ada namanya tes ada juga trace dan tentunya yang tiga adalah treat kalau kita lihat dari masalah ini kita perlu melakukan satu treat kita perlu melakukan apa yang disebut dengan trace makanya PCR ini penting untuk kita lihat karena apa? karena kebanyakan 40% ini tidak punya simptom asimptomatik dan dia masih bisa menularkan dari mana ini COVID-19 kelompok ini juga menarik ini dari 5G tower 5G saya tidak bisa menggambarkan apakah 5G bisa menjelaskan banyak hal karena kenyatanya di Indonesia 5G belum banyak kemarin kita dengar banyak pesantren santri di Tasik Malaya itu memenuhi rumah sakit umum di Tasik Malaya dan saya pikir di Tasik belum ada siap ini 5G jangankan 5G bahkan untuk PJJ aja masyarakat kesulitan nah ini juga menunjukkan bahwa kelompok ini itu unik tapi satu hal kita perlu kasih kredit minimal concern mereka itu itu bukan pertama bahwa mereka mengakui COVID-19 itu ada yang kedua mereka juga tidak begitu yakin bahwa COVID-19 adalah buatan manusia nah tapi walaupun mereka mengatakan ada 5G tower gitu tentu kalau misalnya mereka mengatakan itu kita harus lihat datanya apakah betul hanya negara-negara tertentu yang ada 5G tower terkena COVID-19 bahkan kita lihat di Afrika pun itu juga ada COVID-19 dan mereka tidak secanggih ya dari sisi komunikasi itu seperti itu jadi ini kalau kita lihat ada beberapa ahli di sini apa namanya beberapa dia juga mengaku sebagai dokter bedah dan itu betul dokter bedah ini juga ada dokter yang lain walaupun saya belum bisa melihat dari rekord dia dan nampaknya banyak orang yang ada di sini sebetulnya tidak menulis sendiri dalam bentuk artikel ilmiah yang terjadi adalah mereka mengutip beberapa jurung artikel arus utama akan tetapi mereka disebut dengan cherry picking jadi mereka mengambil beberapa kalimat yang nampaknya bisa cocok dengan ini mereka lalu mereka sampaikan bahwa ini terjadi kelemahan tapi saya setuju bahwa yang namanya kebenaran itu tetap harus diperjuangkan dicari makanya kita harus mengadu data kalau yang ini ini menarik ini namanya adalah Deborah Cahill Deborah Cahill dia adalah immunologist molecular biologist ya saya juga molecular biologist tapi kalau Dr. Cahill jauh lebih lebih hebat lah daripada saya kenapa? karena beliau itu publikasinya banyak sekali terkait dengan proteomik terkait dengan berusaha mengembang diagnostik untuk kanker ovarium dengan menggunakan penanda tumor keren sekali pokoknya dan dia juga berasosiasi dengan Max Planck Institute yang ada di Jerman world class world class institute tapi somehow saya juga kurang tahu kenapa dia berubah istilahnya bagaimana ya memiliki satu pandangan yang agak berbeda dari kolekanya sama immunologist karena immunologist dunia bukan hanya Deborah Cahill kita juga ada Dr. Eric Topol misalnya kita juga ada Akiro Iwasaki banyak sekali Andrew Ravitch yang banyak mengetahui FC Gamma Resetor jadi dia nampaknya memiliki satu agenda memang dia anti-vaksin dia tidak ingin vaksin kalau saya sendiri saya tidak anti-vaksin tapi saya juga ingin memastikan supaya kita mendapatkan vaksin yang bagus dan efektif nah kalau terkait dengan ini dia mengatakan sebagai masalahnya terkait kematian memang kematian antara kanker kematian kanker dan penyakit-penyakit yang lain lebih tinggi daripada COVID-19 tapi masalahnya masalahnya adalah walaupun setiap persentase kematian COVID-19 itu kecil kita perlu sadari bahwa ketika mereka datang bersama-sama ke rumah sakit itu seakan-akan mereka berebut terkait dengan ruang isolasi dan berebut untuk ventilator misalnya untuk bisa bernafas berjuang untuk bernafas jadi ini yang kadang-kadang dilupakan bukan cuma persentasenya yang harus dilihat tapi juga dimensi waktu nah disini juga mengatakan ini juga unik ya inilah plandemic jadi direncanakan kok bisa direncanakan nah ini kita harus melihat apa bukti bahwa ini hanya direncanakan emang menarik ya jadi kenapa sebagian orang sulit menerima kenyataan bahwa ini adalah penyakit yang serius kenapa karena COVID-19 itu secara biologi memang berbeda dengan SARS kalau SARS itu memang dia virusnya ini menyerangnya di rongga nafas bawah kenapa karena ketika dia mengikat AC2 ikatannya itu tidak begitu kuat sehingga ketika mereka melewati nafas atas mereka dibawa dengan lendir ke bawah akhirnya ketika mereka sampai ke paru baru mereka bisa mengikat dengan baik tapi kalau kita bicara COVID-19 COVID-19 itu tidak sama COVID-19 itu sama-sama mengikat AC2 tapi sangat kuat 10 kali lipat lebih kuat dan mereka menyerangnya dimana ketika mereka masuk ke rongga nafas terlihat di rongga nafas atas ini banyak sekali sel-sel epitel yang mengekspresikan AC2 kita ketahui itu dari mana dari studi ekspresi gen banyak sekali disini nah ketika misalnya virus ini masuk ke dalam rongga nafas atas dia bisa mengikat AC2 yang ada di sel epitel di rongga nafas atas lalu apa yang terjadi mereka bisa masuk dan bereplikasi dalam sel tersebut nah kalau kita lihat di dalam rongga nafas atas ini ini kan tidak ada tidak ada organ penting memang kita punya mulut itu penting untuk bicara tetapi kan kita tidak merasakannya ada yang ada bermasalah disitu ya kan nah maka ketika si virus sudah mulai bereplikasi disini disitu dia sudah bisa kita ketika mengembuskan nafas virus pun akan keluar dan kita belum menunjukkan gejala dalam perjalannya waktu ketika akhirnya virus ke bawah-ke bawah ketemu sama paru disitulah dia bermasalah dan disitulah akan dia bergejala untuk sebagian orang gitu ya dan ini bisa juga dimodel pada studi hamster hamster itu menarik hamster itu apa ibu bahasa menurutnya hamster itu jenis mamalia dan kalau kita lihat ini menarik nih siapa kontributor salah satu kontributor dalam penelitian ini tidak lain tidak bukan adalah dokter li yan meng ingat ilmuwan yang tanda kutip membelot ya yang dia justru menuduh bahwa China adalah di balik ini semua dan di video saya yang lain saya telah tunjukkan tuduhan tadi itu sudah diterima oleh akal karena apa karena kalau memang ini dibuat oleh China ternyata teknologi kita teknologi China pun tidak sanggup untuk membuat virus dimana ikatannya sangat kuat sekali walaupun dan ketika dicek dengan komputer modeling harusnya itu lemah tapi ternyata secara secara biokimia ternyata kuat sekali berarti kita belum punya teknologi itu nah linia yang dan teman-teman di Hong Kong University membuat model di hamster hamster itu mamelian seperti kita kita ketahui AC2 manusia itu sangat spesifik nah bagaimana dengan mencit mencit juga punya AC2 tapi agak beda gak sama persis tapi namanya hamster itu ternyata AC2 nya mirip sekali dengan manusia mirip juga punyanya monyet makanya monyet juga jadi model kan untuk apa namanya penelitian vaksin nah studi hamster ini menunjukkan apa ketika satu hamster diberikan COVID-19 dia menimbulkan kejala seperti manusia dia menjadi berat-berat turun gitu kan paru-parunya rusak kalau diberikan pada mencit gimana mencit tidak begitu respon karena ada perbedaan sekuen dari AC2 nya tapi ketika mencitnya direkayasa membawa ekspresi gen AC2 nya manusia nah baru mencitnya itu terkena penyakit nah ini disebut dengan koh postulat bisa tercapai gitu nah ketika si hamster tadi ditantang dengan apa namanya dengan SARS-CoV-2 lalu dikumpulkan dengan hamster yang lain yang belum terinfeksi apa yang terjadi tidak butuh waktu lama hamster yang tadinya tidak pernah terinfeksi begitu ketemu kontak erat dengan hamster yang terinfeksi dia bisa tertular nah ini menunjukkan model yang sangat penting dan kita sekarang banyak sekali model epidemiologi yang lain bahwa studi di Vaux di kota Itali juga menunjukkan up to 40% infeksi itu dikontribusikan oleh orang-orang yang asimptomatik atau tidak punya simptom gitu ya nah memang memang susah ya dalam hal ini orang bisa melihat bahwa ini emang serius gitu ya nah jadi kalau kita lihat lagi aliansi dokter ini memang kita harus hargai punya suatu kepedulian karena tapi masalahnya adalah ketika mereka menampilkan data itu kalau kita lihat tidak fair ya tidak apa namanya menunjukkan semuanya ya itu itu yang harus kita apa awasi juga gitu ya kita harus bersikap adil dalam hal ini baik itu yang biasa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa